Halo teman-teman, di videoku kali ini aku mau membuat coklat paste atau filling simak terus videonya sampai habis ya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe disini di youtube channel saya Francesca Kitchen, hari ini saya mau membuat coklat paste atau coklat filling bisa untuk isian pia, bisa untuk mooncake, dan bakpao ya disini saya gunakan 2 teknik, ada 2 bahan yang berbeda yang satu menggunakan glukos, yang satu tidak menggunakan glukos disini saya ajarkan yang pertama yang simple dahulu ya, tidak menggunakan glukos bahannya disini gula pasir sebanyak 200 gram kemudian saya gunakan coklat kompon, mau yang dark atau yang milk ini terserah sesuai dengan selera saya pakenya lebih suka yang milk, ini saya gunakan 150 gram kemudian ini ada margarin, 2 sendok makan ya kemudian disini saya gunakan air airnya saya gunakan 100 ml coklat bubuk saya gunakan 50 gram kemudian tepung terigu saya gunakan 150 gram nanti tepung terigunya kita mau sangrai dulu ya teman-teman ya yang kedua untuk filling yang coklat paste yang menggunakan glukos bahannya ini gula pasirnya 100 gram coklat komponnya 50 gram kemudian ada margarin disini saya gunakan 25 gram kemudian coklat bubuk 25 gram ini ada susu bubuk ya, ini kebetulan saya punya yang coklat teman-teman mau pakai yang putih juga, gapapa susunya 25 gram, jadi di total 50 gram ini glukos kita bisa beli di toko bahan kue ini saya gunakan 100 gram ya teman-teman ya ini glukos ini seperti gula yang cair tapi kental sekali ini sangat kental dan lengket kemudian saya gunakan air disini saya gunakan 100 gram ya untuk tepung terigunya yang menggunakan glukos kita gunakan tepung terigunya banyak 100 gram ya ini tepung terigunya masih belum saya timbang karena saya mau sangrai dulu nanti baru saya timbang masing-masing ya kita lanjut membuatnya disini saya mau sangrai tepung terigu disini saya sangrai agak banyak ya teman-teman saya sangrai 500 gram karena saya mau membuat yang lain tapi nanti yang kita gunakan hanya 150 dan 100 gram jadi kita mau pakai cuma 250 gram ya saya sekalian yang lainnya kita gunakan api kecil saja ya kalau untuk mengetahui tepung terigunya sudah matang atau belum nanti akan terasa lebih ringan ya teman-teman ya pada saat kita pengadukannya kalau sudah matang itu lebih ringan ini kita masih terus mengaduknya ya ini tepung terigunya sudah mulai ringan ya teman-teman ya kemudian kita mau matikan kompornya dan kita sisihkan disini saya mau menimbang tepung terigunya dahulu ya teman-teman ya untuk yang tanpa glukos ini saya mau menetralkan dulu tenon simbangannya kemudian saya mau taruh untuk tepung terigunya 150 gram ya nanti kita harus mengayaknya ya teman-teman ya biar tidak berminjil ya itu ya 150 gram ya teman-teman kita mau membuat yang ini dulu yang tanpa glukos ya ini gula coklat kompon dan mentega-nya atau pagarin kita mau masak gunakan api kecil kemudian saya tambahkan airnya ya kita masak hingga coklatnya meleleh ini kita mau masak hingga coklatnya larut ya dan gulanya ini sambil kita memasak coklatnya saya mau ayak dulu biar tidak berantakan nanti ya ini saya mau ayak coklat dan tepung terigunya ya teman-teman ya ini tepung terigunya yang sudah kita tangkai ya ini yang sudah kita ayak ya teman-teman ya ini selanjutnya jika ini sudah rata semua sudah larut coklat dan gula serta margarinnya nanti kita mau masukkan tepung terigu dan coklat bubuk ya teman-teman ya ini saya mau pastikan margarinnya leleh semua dulu ya ini jika sudah larut kita mau masukkan terigunya dan coklatnya sambil terus kita aduk ya teman-teman ya ini sambil kita masukkan terigunya ya ini kita aduk hingga merata ya ini sangat enak sekali ya teman-teman ya untuk isian roti bakpau seperti ini ya teman-teman ya kita mau matikan kompornya ya seperti ini nah nanti kalau kita mau buat isian nanti kita tunggu dingin ya ini saya mau pindahkan dulu ke wadah yang bersih ini saya mau pindahkan ya teman-teman ya seperti ini ya nanti kita tunggu dingin dia akan mengeras ya seperti ini ya teman-teman ya selanjutnya disini saya mau buat yang menggunakan glucose saya mau terimbang tepung terigunya ya ini tepung terigunya saya mau gunakan 100 gram 10 gram ya teman-teman ya ini saya mau sisihkan dahulu kemudian kita lanjut mau memasaknya ya di sini saya menggunakan wadah yang bekas tadi menggunakan coklat yang tanpa glucose di sini saya mau masukkan semua bahannya untuk gula coklat kompon dan margarin kemudian saya mau masukkan glucose yang dahulu ya ini lengket ya teman-teman saya tidak menggunakan tangan saya gunakan spatula saja seperti ini kemudian kita masukkan airnya setelah itu kita mau masak ya ini kita mau masak gunakan api kecil saja kita mau masak hingga semuanya larut ya teman-teman ya selanjutnya disini saya mau mengayak tepung terigu coklat dan susunya agak tidak bergerinjil ini saya mau ayak tepung terigunya tepung terigu setelah tepung terigu ini coklat bubuk dan susu susunya teman-teman mau pakai yang susu tidak apa-apa ya yang full cream yang biasa tidak coklat karena saya adanya coklat jadi saya pakai susu coklat pastikan untuk membuat kue atau isian koti atau film itu semua bahan di ayak ya cukup ini ya ini kita mau tunggu hingga larut semua tanggarinnya ini jika sudah mendidih kita mau masukkan coklatnya ya coklat bubuk dan tepung terigu sambil kita aduk terus ya teman-teman ya ini sudah mendidih ya teman-teman ya kita mematikan ini ya lalu kita mau pindahkan ke wadah yang bersih ya ini kemudian saya mau pindahkan ke wadah ya teman-teman ya seperti ini ya ini yang menggunakan glukos ya teman-teman ya ini lebih encer ya yang tidak menggunakan glukos ini lebih padat seperti ini ya ini kita tunggu dingin nanti kita bisa pakai ya kalau untuk isian roti ya bisa kita bentuk untuk kita timbang ini masih panas juga ini yang menggunakan glukos ya teman-teman ya ini coklat fillingnya atau coklat paste yang selesai kita buat ya teman-teman ini yang menggunakan glukos ini yang tidak menggunakan glukos lebih padat jangan lupa tonton terus videonya like, share, komen, dan subscribe sampai ketemu di video berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati